Intro Baiklah sobat tani dimanapun anda berada di seluruh lapisan bumi ini Selamat datang kembali di info pertanian kita Jangan lupa like dan subscribe nya di channel ini Kali ini kita akan memberikan info mengenal bakteri potosintesis dan manfaat POC PSB Berikut cuplikannya Sobat tani, akhir-akhir ini istilah pupu PSB atau potosintesis bateria PSB Marak diperbincangkan di media sosial seperti di grup Facebook khususnya kelompok pemerhati pertanian organik Pupu organik cair PSB kaya akan memfaat bakteri potosintesisnya Mulai dari membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tanaman Dan dapat membantu tanaman sebagai zat pengurai pupuk yang masih baru maupun sebagai bakteri pengurai pupuk yang telah lama di lahan Seperti memfaatkan sinar matahari secara maksimal Pupuk PSB sudah banyak tersedia di tokoh-tokoh online lokal Seperti di info organik ini Dengan menghubungi nomor WA 0812 7340 7126 Dengan harga bervariasi antara Rp35.000 sampai dengan Rp50.000 per liternya Atau dalam kemasan satu botol Tergantung pada kualitas dan volume pesanan Anda Pupu potosintesis bakteria PSB Selain untuk tanaman Pupu organik cair ini PSB ini juga digunakan untuk budaya ikan dan ternak Lebih lanjut Pupu POC PSB ini dapat disusun Dalam bentuk padat Sehingga lebih mudah menyimpan dan mentribusikan dalam jumlah besar Baiklah sobat tani dimanapun Anda berada Selamat datang di channel info pertanian kita Ini adalah galon berisikan air hujan Air hujan ini adalah saya dapat ditadah langsung di lahan perkebunan kita Tanpa kita tadah melalui atap seng ataupun atap genteng Karena dikhawatirkan Bakterinya itu akan bervariasi Yang kita butuhkan adalah bakteri baik Ini adalah proses pementasi daripada Pupu organik cair bakteri potosintesis Dalam galon ini adalah setelah kita jemur Selama lebih kurang 15 hari Dan siap kita beri Perlimentasi campuran zat-zat yang lainnya Seperti telur, terasi, dan segala macam Baiklah sobat tani Manfaat bakteri potosintesis juga memiliki kemampuan bakteri melakukan kegiatan potosintesis Sehingga bakteri ini dikenal dengan sebutan bakteri of photootroph Yaitu bakteri yang dapat membuatnya sendiri dengan menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari melalui proses potosintesis PSB memainkan banyak peran penting dalam suatu tanaman di alam Lingkungan serta manfaat PSB juga fungsi bakteri potosintesis adalah membantu tanaman untuk menangkap energi Matahari menjadi energi yang siap digunakan oleh tanaman Baik secara maksimal sehingga tanaman selalu terlihat subur dan segar Baiklah sobat tani dimanapun anda berada Salam sejahtera buat kita semua Di hadapan kita ini adalah pupuk kandang kotoran ayam Yang pupuk kandang tersebut baru Dibilang baru kita ambil dari kandang ayamnya Namun posisi pupuk kandang ini masih dalam keadaan panas Jadi belum bisa kita gunakan untuk langsung ke tanaman yang lain Namun disini kita punya solusi Agar supaya pupuk kandang yang baru ini mudah terurai Maka dari itu kita gunakan pupuk organik cair PSB Atau pupuk organik cair bakteri potosintesis Dengan perbandingan pengalaman saya Kita beri sebanyak 30 ml Nah dua tutup ini kita curah Lalu kita aduk dengan air Seukuran tank semprot seukuran 16 liter Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bila sobat dimanapun anda berada Ini adalah pupuk organik cair potosintesis Ini kita produksi lebih kurang 60 hari Jadi dalam ini kita akan coba Mengaplikasikan ke dalam tanaman cabai ini Ini rutin kita aplikasikan satu minggu sekali Ini umur tanaman cabai ini sudah lama Bahkan sudah mencapai hampir berdekati 2 tahun Namun dengan rutin kita mengadakan Pengocoran hingga Batang dari cabai tersebut awet mudah Berbukti kelihatan tunas-tunas baru Dan kita campur dengan ukuran air 10 liter Dalam perbatang kita kocor cukup dengan satu gelas Atau takaran aqua gelas ini Satu tutup cukup dalam satu batang Bila sobat dimanapun anda berada Kita sudah uji coba selama lebih kurang 5 tahun Menggunakan VOC PSB Dan terbukti Kita sebagai petani Saya sebagai petani biasa Tentunya Mengurangi dari beban Pemakaian pupuknya sampai dengan 80% Baiklah sobat ini Ada pun manfaat Fotosintesis bakteria diantaranya Membantu kebutuhan nitrogen Untuk segala jenis tanaman Mengurangi hidrogen sulfida H2S Di dalam tanah Untuk membantu akar tanaman Dapat tumbuh dengan baik Membantu kemampuan tanaman Untuk menyerap pupuk lebih baik Sel bakteri potosintestik ini Terdiri dari sekitar 80% protein Yang terdiri dari semua asam amino asosial Ini juga mengandung vitamin dan mineral Seperti B1, B2, B5 dan B12 Asam folat, vitamin C, vitamin D dan vitamin E Penambahan suplemen atau nutrisi Sehingga mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia Dan secara langsung sangat ramah lingkungan Dan dapat mengurangi biaya produksi hingga 80% Membantu merangsang pertumbuhan tanaman akar Untuk pergembangan tunas dan percabangan dengan baik Mampu lain untuk membantu mengurangi gas dan limbah Di tempat penampungan hewan Menambah nutrisi sehingga mampu menambah berat badan ternak dan ikan Secara membantu melindungi hewan dan ikan dari bakteri jahat Demikian sekilas cuplikan info organik kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe-nya Agar anda sekalian tidak ketinggalan Dalam setiap info tentang pupuk organik lainnya Yang baru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton